Selamat malam, Kalbis Institut! Ada yang udah nikah di sini? Hah? Kau udah nikah? Angkat tangan. Enggak, nggak mungkin mukanya kelihatan. Gue udah nikah ya. Dan sejak gue nikah, gue mulai merasakan perbedaan semangat dalam menyambut Sholat Jumat sama Malam Jumat. Padahal kan sama-sama ibadah ya. Paling beda di persiapan doang kan. Tapi, gue nikah muda hitungannya ya. Nikah muda tuh pas abis nikah tuh 2-3 bulan pertama tuh kayaknya lu bahagia banget. Masuk 6 bulan lu mulai berpikir. Kampret, gue gegabah nih ternyata. Nyesel lo liat, wah ada cewek cakep. Maaf wajib. Iya, so banget. Tapi, gue nikah muda tuh karena pengaruh orang-orang di sekeliling gue. Salah satunya nasihat guru gue waktu SMA. Selain nasihat guru gue, gue juga nikah muda itu pengaruh dari tontonan gue waktu kecil. Gue waktu kecil banget tuh doyan nonton yang namanya anime tuh Wedding Peach. Ada yang tau Wedding Peach? Nih ada gambarnya Wedding Peach. Nah, ini tuh kayak Sailor Moon. Sama cewek-cewek ngelawan monster, cuma bedanya dia berantemanya pake gaun pengantin. Gara-gara ini gue percaya bahwa pernikahan itu bisa mengalahkan apapun. Termasuk monster-monster jahat. Tapi, makanya gue jadi tau kenapa Sailor Moon bisa sampai tujuh season, Wedding Peach cuma satu season. Soalnya pas Wedding Peach mau mulai season kedua, Wedding Peachnya diminta untuk fokus ngurus suami. Ya susah kalo season 2 dilanjutin kan susah misalnya. Sayang, kamu tunggu sini dulu ya. Ada monster yang harus aku urus disana. Kata suaminya, disini juga ada monster yang harus kamu urus kali. Dulu gue kecil selain suka nonton Wedding Peach, gue juga suka nonton One Piece. Ada yang suka One Piece ini? Ya One Piece kalo kali, dia kan ga punya TV tuh tadi. Ini One Piece nih, judulnya nih. Ini namanya Luffy. Luffy tuh keren ya. Dia kalo mukul tangannya panjang. Kalo nendang kakinya panjang. Kalo ya udah you know lah ya. Selain One Piece gue juga dulu suka nonton Kapten Tsubasa. Soalnya Tsubasa itu keren. Dia tiap dribble bola pasti ada back soundnya di belakangnya ya kan? Dia tiap dribble bola pasti ada tetet tetet tetet. Gue saking pengennya kayak gitu. Gue tiap main bola, gue bor gentunggal belakang gue. Jadi gue kalo main bola, oper coy. Tarik mang. Dulu gue waktu, gue sebenernya maksain nikah ya. Waktu gue mau nikah muda tuh sebenernya ga punya dana. Akhirnya semua yang gue punya gue jualin. Motor, laptop, ginjal, semua pokoknya. Kosong nih sekarang nih. Iya gara-gara itu gue jadi ga punya motor kemana-mana jadi susah kan. Akhirnya gue suka nebeng temen gue jadi nyusahin. Mau gimana lagi gue ga punya motor. Tapi gue punya istri. Ya tapi alhamdulillah ya istri gue sekarang udah hamil. Udah hamil sembilan bulan. Masih gue cari siapa yang ngamilin ya. Lu yang ngaku lu. Soalnya rambutnya kayak itu tuh. Udah enak kan ga enak gue nyebutnya. Ya tapi gue sebenernya takut ya jadi orang tua ya. Karena gue banyak nemu contoh orang tua yang buruk. Sekarang tuh kayak. Sekarang tuh orang tua suka banget. Makein anaknya apa yang lagi tren di hari itu. Kayak kan kemarin lagi ada film Angry Birds ya. Tuh. Lu kan ga pernah nonton tuh. Ada film Angry Birds. Ini beneran ada. Sumpah gue. Tuh ada kan. Ini gue waktu lagi kemarin lagi rame-rame film ini. Gue ngeliat anak kecil sama ibu papanya dipakein semuanya serba Angry Birds. Topi Angry Birds. Baju Angry Birds. Celana Angry Birds. Celana gue prosotin kolornya Angry Birds. Tapi gue juga khawatir ya nanti kalo anak gue gede. Dia asupan gizinya kurang. Karena lu tau kan anak-anak sekarang tuh. Sukanya tuh makan fast food. Iya. Fast food. Oke. Kita ulang. Gue tuh khawatir ya sama. Ya gue tuh khawatir ya sama. Anak gue ntar kalo udah gede. Soalnya anak-anak sekarang tuh sukanya makan fast food. Fast food itu kalo di luar negeri tuh. Makanan. Sampah. Ya kalo disini malah jadi makanan gaul. Makanan gaul. Anak-anak nongkrong di fast food semua. Pasal itu kan cuma masalah penyajiannya sama tempatnya aja ya kan. Tempat nongkrong aja yang enak. Kenapa ga konsep fast food ini kita terapkan di. Makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia. Kan enak. Misalnya lu mau beli gado-gado. Dateng. Mbak. Gado-gadonya satu. Yang crispy apa original? Nasinya mau diganti kentang. Tiga ratusnya mau disumbangin. Biar ga cuma jasmania tapi rohaninya juga sehat. Thank you Koko Dynamizo. Akhirnya pas udah hening gitu kan udah hening gue batuk gitu. Alhamdulillah aman. Suara kentut dan suara batuk seirama. Tapi yang ngeselin adalah ibu-ibu depan gue. Tiba-tiba dia begini. Tiba-tiba.